Menurut lu, mendapat opini pribadi lu, BTK tuh emang lebih strong daripada Blacklist? Atau emang karena mereka menang dari gameplaynya? Atau justru malah dari hero-hero yang kayak, emang kelihatannya tuh jarang banget, aneh banget, Enderator tapi bisa menangin gamenya gitu loh. Kayak Saber kemaren muncul. Nah, justru kalau saya ngeliat BTK itu dari segi power, dari segi mungkin strategi, itu udah 11-12 lah sama Blacklist. Karena mereka udah bisa keep up nih. Dari segi kemampuan player-playernya pun, maksudnya dari mekaniksenya juga, dari kelihatan dari teamworknya juga udah sebagus itu. Tapi kelihatan memang BTK di game yang kelima, ternyata lebih cepat beradaptasi dibandingkan Blacklist. 11-12. Padahal di interviewnya dia bilang cuma beberapa hari loh, untuk membaca Blacklist. Itulah kenapa makanya, tadi gua bilang nih, tim yang beradaptasi lah yang bakal kuat banget di M3 ini. Tapi kalau 11-12 emang sebenernya aku agak berat ya. Karena perbandingannya kayak, apakah BTK itu lebih kuat? Karena kan mereka ga ada coach, analis, manager gitu. Kayak bahkan ada banyak memes di luar sana bilang kayak, BTK ini lu abang-abangan ranket yang kebetulan masuk M3 aja. Banyak tau yang kayak gitu. Serius? Banyak meme-nya net di sosial media. Iya. Tapi kan the point segini Bek, kalau seandainya peran coach itu sendiri kan beda-beda nih, di setiap tim esportsnya. Ada yang memang dia yang mengatur strategi, ada yang dia yang bakal ngebriefing dari segi gameplaynya nanti, gimana caranya player-player tersebut berkembang, tapi ada juga yang memang jadi abang-abangan. Contohnya adalah apa? Yang bakal nengahin kalau lagi ada masalah. Oh coach mental. Nah kalau udah kayak gitu, BTK ini udah punya abang-abangannya nih. Siapa tau memang udah ada. Siapa tau? Karena kita ga tau gitu kan. Siapa tau memang Bobazen, sosok kaptennya, sosok dia bisa nengahin masalahnya, memang sebagus itu. Sehingga mereka berkembang pun, lima-limanya player itu haus. Lima-limanya saling berdiskusi. Net berarti abang-abangan juga punya abang-abangan. Gimana gimana? Kan tadi kan kaya college udah jelasin kan, ada yang coach buat strategi, ada yang ngebriefing, ada yang mungkin untuk penengah gitu loh. Nah kalau college kebetulan coach yang mana nih? Kira-kira. Emang masih ga coach? Ga tau, coba tanya nih. Sudah tidak? Oh udah ga? Ya masuk lah gila ini. Sejak kapan kalau boleh tau? Dari cuma satu season saya ngecoach. Oh. Oh iya iya. Satu season. Tapi masih ngikutin untuk perkembangan-perkembangannya. Oh iya masih lah. Nah kalau ngeliat sekarang kok. Satu hero yang muncul lagi dan diperbincangkan kayak Lolita. Nah. Hero nya KB juga kan? Ya. Sebenernya emang gampang aja yang pake ini kalau saya. Emang kebetulan itu hero gampang buat saya. Buat saya. 500 game 75% win rate itu kan gampang saya. 60-an lah. 500. 100. Spesialis low mechanic hero kok. Apa? Spesialis low mechanic hero. Iya. Wow. Low mechanic kayak gitu dipake MD. Emang bercanda aja banget. Loh. Kan low mechanic bukan berarti ga bisa dipake di turname. Nah. Gimana tuh Saber nya? Itu high mechanic loh. Oh itu high mechanic. Engga dia tuh kayak ini apa ngomongin soal Saber tuh. Kita mengingat satu kawan kita kan. Iya kebetulan. Dan memang terlihat cukup sulit hero nya gitu. Apalagi kalo kata KB ulti nya tuh harus diarahin. Dan itu kan susah kalo lagi team fight yang 5 orang depan tuh. Targeting. Decision kapan dia in and out juga harus matang. Iya. Gitu. Nah gimana kalo ngeliat kayak sekarang entry lo lethal lagi. Terus support nya. Macem-macem. Bahkan kayak masih ada yang. Engga ya ini dari riset aku pribadi sih kok. Kayak Sawo dari tim Nafi. Iya. Itu belum munculin Digi loh kok sampe sekarang. Iya. Padahal ada itu salah satu hero signature nya kan. Iya. Gini. Kalo seandainya kita bicara soal Saber dulu ya. Kalo temen kita pake kan Sableng bukan Saber. Saber oleng. Iya. Kalo Saber itu kebetulan memang. Jadi ada hal yang unik. Itu malam sebelum Saber keluar. Kebetulan gue lagi ngobrol bareng sama temen gue. Yaitu Tommy. Sekali gue sebagai analis ketika gue masih jadi coach. Itu kita lagi ngobrol. Bener-bener pas lagi rangkat kita tiba-tiba ngomong. Ini metanya sih bakal ke Saber banget gak sih. Bener-bener instant yang bakal tinggal di follow up. Terutama nanti di late game dia bisa nge trade kill. Karena memang meta solid itu bakal susah banget untuk dipecahin. Kecuali satu persatu memang nanti terculik. Kejadian besoknya keluar. And then kalo kita ngobrolin soal Lolita. Sempet terbayang memang Lolita tuh jadi counter dari Nathan. Lunox ya kan bahkan. Dan juga beberapa hero yang range. Yang memang sekarang sebenernya tuh cenderung hero-hero yang dipik itu ada dua tipe. Yang satu nabrak. Yang satu high ground banget. Oh. Nah jadi itulah kenapa kalo memang Lolita tuh situasional. Kalo menurut gue pribadi ya. That's why kalo kita ngeliat banyaknya hero yang ada di lini belakang. Lolita bisa jadi pilihan. Apalagi kalo memang Lolita nya tuh dapetin temponya. Dapetin rumputnya. So. Momentum ketika dia menggunakan Numenam Blast tuh. Bagus banget sih. Kayak kemarin ya pas dipakai BTK tuh lah. Iya. Tiga hero di Kepruk. Itu bener-bener bagus sih. Oke. Ini kita sekarang masuk ke hari dimana ini adalah upper bracket. Bakal ada dua match BO5. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan bakal ada Blacklist lawan Kit ya. Terus ngomongin soal tim-tim yang pastinya ini kan juga yang masih punya nyawa tambahan. Nah ini kan ketika mereka kalah masih ada-ada lower bracket. Dari kedua tim kalo Lolol melihat dari Blacklist dan juga dari Kit sendiri. Menurut lu dari tanggapan lu pribadi ngomongin soal meta mereka. Ngomongin start mereka. Kira-kira bakal lebih muncul start kayak gimana. Karena gue merasa kayaknya setiap match di M3 itu metanya atau pas bending face-nya sih keliatan banget gitu loh. Untung untuk tiap tim kalo ketemu tuh pasti bakal beda dengan tim yang lain. Jadi kayak kalau misalkan ketemu lawan. Ya respectnya apa gitu ya. Ya kayak gitu. Kalo kedua tim ini bertemu kira-kira bakal kayak gimana? Kalau yang dilihat yang pertama mungkin dari kita bahas oleh Blacklist lah ya. Mereka dengan meta tabraknya itu bener-bener kayak meta solidnya. Yang bisa main secara berlima secara langsung untuk lakukan team fight. Otomatis ini jadi bencana bagi lawan-lawan mereka. Tapi kalo sekarang kita liat Blacklist tadinya seperti yang barusan aja tadi dibahas sebelum kita on cam hari ini. Blacklist tuh tadinya sebenernya punya kelemahan. Yaitu ketika memang adanya meta split push yang dikeluarkan Blacklist tuh bakal agak keteteran nih. Untuk join the team fight atau memang ngeladenin yang lagi split push tersebut. Tapi hal itu berubah ketika Haji masuk. Karena dengan Chow dan juga Jow headnya dia tuh bisa follow up siapa yang split push. Malah dia demen 1v1 situation kayak gitu. So Blacklist yang sekarang tuh bisa dibilang dilengkapi nih sama dengan Haji nya. Dan otomatis Blacklist ini super strong banget. Tapi kita bahas soal Kate atau KEYD ya. Nah team mereka ini kan sebenernya bisa dibilang lebih agresif ya. Kelihatan lebih agresif daripada Blacklist. Gameplaynya mereka tuh coba untuk tabrak-tabrak ke arah lawannya. Tapi memang untuk early game terlihat banyak decision yang kayak bisa dibilang tuh terlalu terburu-buru. Atau memang terlalu beresiko untuk diambil sama Kate itu sendiri. But middle to late game mereka bahaya. Karena decision dari junglernya terutama King bagus banget. Betul. Kemarin juga mereka tuh menang 2-0 tuh bahkan karena yang game pertama comeback. Tapi gak tau ya game kedua tuh kayak gara-gara comebacknya game pertama mereka tuh langsung. Main top up gitu ya. Iya kayak mental up. Bahkan main early gitu loh. Jadi apakah nantinya akan ada tabrak-tabrak gaming balik kan sama Kate juga. Karena Kate ini memang critical dari si King sebagai junglernya kan mainnya Link. Ya. Dan slot mungkin Saber juga tadi yang udah di mention sama Colise juga. Karena udah ngeliat sebelumnya 4 purify aja tidak bisa gitu. Nahan. Chancenya untuk ngebendung. Dan kalau dari Colise nih kira-kira coba kok tebak-tebakan. Biasanya kan bener nih kalau Colise gitu kan. Untuk dari KD versus Blacklist. Blacklist. Berapa berapa? Best of 5 kan? Best of 5. Honestly kalau ngeliat kayaknya 3-1 deh. 3-1 ke? Untuk Blacklist. Kenapa tuh? Karena keliatan Blacklist ketika dia under pressure di lower bracket kayak gini. Dia tuh malah tambah gila. Dan memang adaptasinya Blacklist. Cara Blacklist beradaptasi biasanya mereka tuh bakal oleng sekitar hanya 1 game. Setelah mereka sadar kenapa mereka oleng. And then the next game bakal susah sih. Kecuali tim KED memang punya strategi khusus yang udah dipersiapkan nih. Kalau sampai nantinya kita udah kalen Blacklist sekali. Otomatis kita gak bisa pakai strategi yang sama. Itu yang kebanyakan menurutku yang banyak banget tim yang ketika berhadapan sama Blacklist tuh. Kayak ini Be. Kayak terlena sama strategi yang dianggap nih sukses. Padahal itu harus segera diubah. Karena Blacklist itu cepet banget beradaptasi. Tapi ini kayak ngomongin selalu waktu Blacklist di upper bracket pertama ya. Sebelum-sebelum mereka turun ke low bracket kayak kayaknya hampir semua orang kayak 90% Atau bahkan lebih kayak ngomongin soal Blacklist tuh bakal menang lawan DTK. Sampai akhirnya ternyata kalah juga. Dan mungkin ini juga terjadi di pembahasan sekarang lawan KED ya. Ngomongin soal Blacklist. Tadi Collius bilang 3-1 dan seyakin itu. Kalau misalkan seyakin itu. Kira-kira kalau dari KED untuk chance mereka untuk menangin lawan Blacklist. Itu lebih baik ngebandnya ke arah hero-heronya Oh My Venus. Atau justru malah ke orang hebat. Misalkan Collius ini kan ada yang namanya Louis ya. Yang waktu gue klanernya KED ini. Lius coachnya. Enggak gitu. Namanya mirip doang. Beda diubah huruf doang ya. Gini sih. Kalau seandainya bisa dibilang untuk ngeband hero. Dari gue pribadi sih gak ngerasa. Hero Blacklist harus di respect. Yang bener-bener ngeband satu role. Atau kayak Oh My Venus doang. Atau Wise-nya doang. Atau Ohab-nya doang. Itu kayaknya. It's not gonna work gitu. Sebenernya yang kemarin dilakukan Onyx tuh. Udah cukup pintar. Karena memang 3 hero tersebut. Yang dipikirin adalah 3 hero yang bisa digunakan oleh Blacklist. Dan mungkin bakal mengganggu strategi mereka. That's why kan kemarin. Tiga hero itu yang selalu diband di game pertama, game kedua, dan game ketiga kan. Yaitu Aldous, Yves, dan juga Estes. Ya kan. Kalau dibilang kita ngeband ke semua hero-nya Oh My Venus. Berarti ada Raffaella dong. Atau ada lagi Matilda dong. Yang memang hero pegangannya. Estes. Oh My Venus. Ya kan. Nah that's why. Kayak yang sebenernya harus ditargetkan adalah gameplay kayak gimana nih. Yang K.I.A.D. mau mainin. Karena dari kedua tim. Begitu juga dengan Blacklist ya. Karena memang Blacklist dan juga K.I.A.D. ini punya hero-pool yang luas. Punya strategi yang sebenernya banyak. Oh gitu. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan nih ya. Untuk para penonton ya. Simpelnya kayak tergantung dari K.I.A.D. mau mainin strategi seperti apa. Bukan lebih ke. Wah gue gak suka nih kalau misalnya Natto ini. Ya. Kalau mereka dapet Estes jago nih. Si Oh My Venus nih jago banget nih. Power banget nih. Ya. Tetep harus mungkin di respect kayak misalnya. Oke strategi gue nih bakal susah kalau di counter setup. Estes. Berarti gak ada yang bener-bener satu hero yang bener-bener power banget dari Blacklist. Yang bener-bener si K.I.A.D. itu harus hindari. Itu ada gak? Estes kalau gitu. Oh Estes. Berarti tetep ada. Tetep ada. Tetep ada. Karena kitingnya Blacklist itu bagus banget. Oke. Oke oke oke. Oke oke oke. Oke oke oke. Tapi cukup setuju sih maksudnya yang Cornet sampaikan tadi soal game plan ya. Karena gue emang lebih suka kalau misalkan yang namanya tim itu main dengan game plan sendiri gitu. Kayak misalkan match kedua kita juga kan. Perwakilan dari Indonesia. Baraki Hoshi yang nanti akan beradapan sama Onyx VH. Ya kan. Ya kebetulan saya emang disini bukan brand ambassador tapi saya menggunakan dua atribut nih. Satu dari Onyx. Satu dari bawah Indonesia. Indonesia. Uh debunya keluar semua. Terbukti gue sering pakai kok. Masuk ke mata gue bener-bener. Emang ijian net. Eh seriusan. Jangan pecah net net. Net serius. Udah tau sendal kotor ya. Pakai ditepuk-tepuk segala ini orang. Astaghfirullah. Kalau Cornet kena debunya ke mata. Kalau gue mencium bau sikil ini. Sorry net. Anggap aja kalau gitu. Kalau gitu waktu itu bumbu-bumbu yang masuk ke mata gue net. Sorry net. Nah sendal. Nah jadi orang. Bener-bener ya Allah bebe. Tapi. Kolius. Apa tuh? Lagi dan lagi. Kita akan lihat poster dulu kalau gitu. Apa sih KP. Dia tuh ya. Dia mau ngomong sesuatu. Iya. Pak produser ngomong tuh. Chance nya di omongin sama dia. Iya. Karena poster. Nah. Ini adalah batrix dari hate. Bukan dari OHEP nih. Iya. Hate adalah gold laner juga. Kebetulan dari. Filipin. Onik PH. Berarti ini. Ini net. Tang gendongnya. Onik PH. Oh maksudnya sepatu onik. Ini sepatu onik PH gitu. Enggak dong. Onik Gendong. Wah Pak. Wah. Aneh ngeindong. Onik Gendong. Gangan dong. Baru ngeapen. Ntar masih diambil lagi. Hahaha. Nah ini untuk sekarang kan dua kali dipik 100% win rate. Apakah. Beatrix yang kemarin tuh emang menjadi. Kayaknya menjadi sorotan gak sih. Hari keempat lay off ini. Ini perlu di ban gak sih kok. Apalagi mengingat hate ini menggunakan. Dan. Beatrix nya juga lumayan. Mengerikan. Seperti. Jadi memang dari. Sebenernya kan ketika Beatrix itu. Launching dan. Sudah boleh digunakan di scene competitive official. Beatrix tuh kan memang sangat-sangat mengerikan ya. Cuman memang kemarin kan sempat. Tidak boleh muncul nih. Sampai akhirnya sekarang. Boleh muncul. Dan di patch terakhir pun. Bahkan Beatrix mendapatkan buff nya. Ini yang jadi problem adalah. Beatrix tuh hero poking yang bener-bener amat sangat kuat. Dengan di birunya. Dia bisa langsung. Face to face. Bahkan level 1. Untuk. Memberikan DPS sekaligus bersih. Kalau menurut gue. Karena. Bener-bener tembakin itu. DPSnya saking kencengnya. Kalau seandainya. Dalam waktu 2 detik aja dia. Face to face kayak gitu. Itu lawan bisa tinggal 1 bar. Terutama. Kalau dia beradaman sama beberapa marksman. Ya kan. Dan itu yang. Jadi poin penting. Kenapa Beatrix. Laku banget di gold lane. Atau. Mungkin sebagian nanti ada yang bakal gunakan di mid lane. Sebagai mid laner Beatrix. Gitu kan. Dengan formasi ya. Sampingnya mungkin dia pengen pakein alot. Nah. Yang kayak gini nih. Yang harus dipikirkan. Beatrix memang rese. Dan juga. Bisa dibilang. Sangat memberikan early pressure. Yang amat sangat kuat. Tapi bukan berarti. Di Mobile Legends. Dengan 117 zero nya. Gak ada counter. Gitu. Apa loh. Contohnya adalah. Kalau misalnya. Untuk landing face 1v1 situation. I think. Popo Land Koopa. Bisa match up sama dia. Bukannya pure. Ngehalangi Beatrix total. Tapi lebih ke bisa match up sih. Kayak dengan bite them KB. Itu bakal bisa bener. Rupa. Rupa. KB. Ya kan. Atau ya. High ground. Makanya kemarin. Ketika Onyx lebih memilih Rafaela. Ya Blacklist lebih memilih Farshape. Betrix ya gitu. Eh tapi. Itu emang dilema tau dad. Apa tuh. Betrix ketemu sama Popo Koopa. Kenapa nih. Kalau dia menembak pake sniper. Pake Rainer kan. Kadang kena Koopa. Ada Koopa nya. Kalau shotgun pun kadang. Pas Koopa nya dipanggil kan. Nge cover juga gitu. Analis catat tuh. Counter match up nya ya. Di lane. Ya udah. Oke kalau gitu. Sob gue. Hah? Terganggu gak tanya. Terganggu sih tadi gak dengar. Gak dengar. Ternyata memang bukan. Mobile Legends kan lima luan lima ya. Temen temen ya. Jadi ini bukan one for one situation. Balik lagi. Kalau Betrix dilepas. Lima yang mau diambil ini apa aja. Jadi harus dipikirkan di strateginya disana. Gitu. Oke. Yaudah nih. Tunggu sabar. Kalem. Nah nih. Tadi kan udah poster pertama soal Betrix nih. Produser udah nyiapin lagi untuk poster kedua. Nih langsung liat. Tiga dua satu. Hap. Wish. Wow. Jungler dengan GPM paling encer. GPM tuh apa Neth? Dua per minute. Dua per minute. Dua per minute.